Untuk memastikan ada atau tidak adanya tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menewaskan tiga orang di Jalan Cilikriwut, kilometer 45 Kelurahan Seigohong, Palangkaraya, polisi masih memeriksa MA, sopir minibus yang menabrak korban. Kanit Gakum, Satlantas Polresta, Palangkaraya, Ibtu Eko Nurhanto, Senin siang mengatakan pihaknya masih terus memeriksa sopir dan beberapa saksi lainnya dan akan melakukan gelar perkara. Untuk minibus dan sepeda motor yang terlibat tabrakan dijadikan barang bukti dan dibawa ke kantor Satlantas setempat. Kita masih melaksanakan kegiatan penyelidikan yang pertama, kita masih melaksanakan pola TKP, kemudian kita minta keterangan saksi-saksi, sementara untuk pengemudinya masih tetap kita amankan di Satlantas Polresta, Palangkaraya. Berarti berlaku ini ditahan saat ini Pak ya? Untuk penanam masih belum, masih kita amankan dulu dan masih kita melaksanakan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya, Jumat lalu kecelakaan maut yang melibatkan satu minibus dan satu sepeda motor di Jalan Cilikriwut, 4 km 45, Palangkaraya merenggut nyawa tiga orang yang masih satu keluarga. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu, Wahyu Aprianto, melaporkan.